Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam nima Allah amin sekarang bisa berjumpa kembali di channel penjualan toyotv channel yang insyaallah akan terus bersama-sama dengan anda menyorakan yang hak dan memintahi umat dari upaya-upaya pemurtatan di luar sana dan tentunya menjawab dan mengkonter segala tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada islam baik ikan vila pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan diskusi dentas agama bagaimana keseruan diskusinya langsung saja kita simak video berikut ini sub indo by broth3rmax kita lengkap semua kematian Yesus lengkap semua Yesus sebagai yang dimuliakan sebagai Tuhan semua datanya ada nah kita terus mempermuliakan Tuhan Yesus sebagai sang kalam sang firman bukan sekedar firman kalau firman itu kan suara kalau Tuhan berfirman jadilah bumi bumi ini memang hasil firman tapi bukannya bumi Tuhan kalau Yesus memang benar-benar adalah sang ilahi sang kecerdasan ilahi yang diutus ke bumi nah artinya tadi ada yang bertanya juga apakah memang Allah masuk Allah Bapak masuk ke Rahim Maria tidak dia hanya mengutus sang firman saja dia hanya mengutus kecerdasannya saja nah apakah Bapak lebih besar dari anak iamu ya memang iya karena sang firman kan diutus kita makanya teritunggal itu sebenarnya sangat simpel sang firman itu memang pekerjaannya ada tugasnya ada sang roh kudus juga ada tugasnya jadi keilahian keesaan Tuhan kita orang Kristiani itu tidak notabene satu picis atau tunggal tunggal artinya seperti bola gitu bulat gitu atau saya katakan seperti tiang listrik bukan Tuhan kita itu esa ehas keehatannya keesaannya itu itu memiliki keajaiban yang tidak bisa dijelaskan dengan pikiran kita dan saya pikir kekeliruan berpikirnya teman-teman muslim dengan Kristen hanya disitu saja ketika kami beriman keilahian keesaan Tuhan itu tidak satu picis esa artinya apa bang bentar bang saya potong bang esa artinya itu itu kalau dalam pandangan manusia esa itu satu picis satu picis apa sih satu 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 biji gitu kan oh satu biji tuan anda bisa biji ya oke oke kalau esa itu satu biji dihubungkan dengan Tuhan Tuhan anda sudah berapa oh Tuhan saya makanya satu tapi bukan masuk ke biji bukan pandang manusia Tuhan anda berapa satu dua atau tiga satu satu kalau satu oke namanya siapa Tuhan anda kalau satu oh yaudah satu namanya siapa ya mohon maaf memang kalau sampai sekarang nama Tuhan kita hanya sebagai gelar saja Elohim oke bukan Yesus ya bukan Yesus sang firman sang firman Yesus Tuhan anda siapa sih Yesus apa firman apa Elohim apa siapa ketiganya ketiganya adalah Tuhan kami Bapak Putra dan Roh Kudus oh berarti Tuhan anda tiga Tuhan anda tiga bukan satu tidak kalau satu namanya eh kalau satu namanya siapa nama Tuhan kami pencipta langit dan bumi siapa namanya namanya siapa namanya siapa Tuhan itu nama Tuhan kami ya pencipta langit dan bumi dia tidak punya nama sebenarnya oh Tuhan anda tidak punya nama tidak tidak punya nama oh Tuhan anda non-name yaudah non-name ayam dari sejak awal kalau ditanya nama Tuhan kami tidak ada yang bisa mengatakan ini nama Tuhan kami tidak ada yang bisa kalau ada mengatakan jadi Yesus bukan Tuhan Yesus Tuhan tapi Yesus Tuhan maksudnya kan yang saya katakan nama Tuhan itu yang nama ala Bapak bukan Yesus kami memilih sekarang kan gini ketuhanan kami keesan Tuhan kami tidak seperti yang anda gambarkan satu kalau contohnya fokus ke Yesus saya tidak menggambar saya bertanya ke anda Tuhan anda satu siapa namanya saya tidak menggambar ya Tuhan kita ala Bapak putra dan roh kudus berarti tiga dong satu makanya dikatakan dalam Matius 28 semua kami dibaptis dalam satu nama Bapak Putra Roh Kudus itu itu tiga tidak tidak sekarang kan menurut anda tiga karena anda hitung Bapak Putra Roh Kudus iya memang sebut nama tiga kok tidak bisa contoh gini anda siapa namanya disini Handis Lebes iya anda anda bangga memiliki tangan kaki dan kepala anda berapa berarti tangan kaki dan kepala anda berapa iya berarti Tuhan anda sama dengan saya bukan begitu biar anda mengahaminya tidak bisa ambil analogi ke saya Tuhan anda biar gampang saja lebih sulit jadinya lebih sulit jadinya bukan seperti itu kalau anda menggambarkan Tuhan itu satu piscis memang seperti bola sulit memang saya tidak kesana saya hanya bertanya bro Tuhan anda berapa anda jawab satu namanya siapa anda bingung bapak putra dan roh kudus bapak putra roh kudus tapi kalau anda sebut nama langsung tidak ada nama bapak tapi kalau nama sang firman nama sang firman Tuhan Yesus berarti Tuhan anda namanya Yesus gitu ya selesai bapak bukan Tuhan bapaknya bukan Tuhan bapak Tuhan bapak putra roh kudus bapak Tuhan Yesus Tuhan roh kudus Tuhan ada berapa Tuhan betul satu loh kok satu bapak sama Yesus bapak sama Yesus sebentar bapak sama Yesus sama atau beda bapak dengan Yesus sama atau tapi tapi berbeda berbeda kalau berbeda berarti dua dua oknum tidak tidak satu oknum tetap satu oknum satu oknum dengerin dengerin kalau satu oknum berarti yang ada di bumi bapak juga yang ada di bumi Yesus Kristus dan roh kudus rohnya berarti bukan bapak yang ada di bumi bapak di sorga berarti gak satu oknum berbisa dia kalau konsep anda seperti manusia memandangnya betul anda benar nah memang kan tidak manusia kita kain manusia justru disana justru disana anda harus pahami bapak kami atau Tuhan kami Tuhan kami itu walaupun dia Esa dia mampu menyatakan dirinya mengutus sang firman ke bumi nah ini pun anda tidak bakal paham ok apa perbedaan yang mengutus dengan yang diutus bedanya apa tidak ada perbedaan karena ini masalah kebesaran dan kehebatan oh jadi yang mengutus dengan yang diutus sama tidak tidak ada bedaan sama satu sama saja sama 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 satu terikat tidak terpisahkan apanya yang sama bapak dengan Yesus ini menarik apanya yang sama anda tahu mungkin kalau saya katakan seperti ini dalam tubuh anda saya bukan Tuhan saya bukan Tuhan jangan ke saya dong ketubuh orang Tuhan anda atau ketubuh anda sendiri saya tidak mau sepertinya kan anda juga dalam Quran kan pernah ada saya bukan Tuhan saya bukan Tuhan jangan ambil jangan ke sana sekarang jelaskan bapak di bumi sama Yesus bagaimana ceritanya bapak di bumi sama Yesus makanya saya mau jelaskan anda mau tidak terima terserah anda dulu saya bertanya anda jawab saja dulu anda tidak perlu mempersoalkan pertanyaan saya salah atau bagaimana anda jawab saja sama seperti anda kan mengatakan kesamaannya dimana kan gitu tadi kan betul jadi mau saya jelasin jangan di apa dulu dibanta gitu loh di jawab saja kalau saya bertanya nah bapak putra dan roh kudus kesamaannya dimana saya katakan tadi kan satu hakikat nah hakikat ini seperti apa hakikat ini kan unsur unsur ya katakan seperti satu bangunan unsurnya ini kan satu ini bangunan kita contoh rumah ini kan satu tapi disini ada hakikat ini semua satu menyatu ada pasir ada ini ada kandungan di dalamnya satu senyawa ya satu tapi kan terdiri ada unsur ada kalau jat saya gak mau bilang jat lah oke sekarang gini rumah kamu itu unsur rumah coba terangkan di dalam rumahmu itu yang mana bapak yang mana Yesus yang mana roh kudus dalam rumahmu coba gak bisa itu hanya supaya Anda memahami saja artinya Anda gak bisa menjelaskan analogiannya sendiri kabur dia analogisnya tidak bisa karena kita memang sampai kapanpun tidak akan mampu menggambarkan Tuhan sampai kapanpun justru kalau Anda meletakkan Tuhan satu picis kalau Yesus berkata satu-satunya Allah yang benar Yesus salah apa benar itu pernyataan Yesus benar benar itu berarti waktu Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar mengenal Yesus yang telah engkau utus Yesus jujur apa tidak jujur dan memang tugas oke waktu Yesus berkata begitu Yesus sebagai Tuhan apa sebagai utusan waktu Yesus mengatakan seperti itu memang tugasnya sebagai utusan utusan berarti Yesus bukan Tuhan oh tidak bukan bukan orang sendiri orang Yesus yang ngomong loh dengar ya Yesus Bapak Bapak ya saya jelasin ya Bapak Sorgawi memiliki Sang Firman oke Sang Firman itu ada dalam dirinya ambil lagi lagi Banyu Wak pusing saya saya jawab pelan-pelannya kemudian Sang Firman diutus ke bumi mengerjakan tugas misi Bapak untuk menyampaikan kebenaran kepada manusia dan yang berbicara itu dia dari pihak membantu manusia kepada Tuhan dan memang untuk itu dia ditugaskan nah kalau Anda berkata kapan dia menjadi Tuhan kapan dia menjadi manusia itu urusan Tuhan kita gak bisa menentukan kapan dia melakukan pekerjanya yang jelas dia punya sama seperti Sang Firman ketika Kalamullah Firman Tuhan bertugas ke bumi berbicara ke bumi atau mengerjakan sesuatu di bumi ini itu juga utusan Tuhan sama ketika Abraham sorry ketika Musa bertemu Tuhan di Gunung Sinai dia berjumpa Tuhan itu juga dia mengutus Sang Firman ke bumi nah kenapa Sang Firman harus diutus karena memang untuk mengetahui sifat-sifat waktu Yesus waktu Yesus berkata aku utusan apakah dia juga Tuhan iya dia tetap Tuhan berarti dia bohong dong tidak orang dia ngakui utusan kok anda bilang Tuhan sekarang kan konsep anda yang menggunakan kata utusan itu kan dari sudut pandang manusia bro enggak Yesus yang ngomong memang iya bukan berhenti Bapak mengutus Sang Firman lantas dia jadi menjadi manusia atau bukan Tuhan gak jadi gitu ukurannya sekali lagi saya ulang ya waktu Yesus berkata satu-satunya Allah yang benar Yesus Yesus yang telah engkau utus kalau Yesus utusan apakah utusan ini adalah Tuhan iya tetap Tuhan apa apa bedanya apa bedanya utusan dan Tuhan kalau untuk Bapak Putra Rauh Kudus tidak ada bedanya sama berarti untuk para tunggu tunggu saya jawab dulu agak panjang sikit tapi kalau untuk para Nabi mungkin Abraham tentu berbeda ya paham ya tunggu ya saya ulang sekali lagi ya untuk Bapak Putra dan Rauh Kudus ketika Rauh Kudus juga diutus ketika Bapak juga mengutus Sang Firman itu tidak ada bedanya itu tidak mengurangi unsur keilahiannya tapi kalau Bapak mengutus Abraham itu berbeda nah ini jangan digabungin saya gak ngomong Abraham ngomong Yesus biar-biar gampang saja memahaminya silahkan kutusan ini adalah Tuhan juga iya Tuhan juga untuk kondisi baik-baik Tuhan siapa yang mengutus Tuhan Bapak berarti berarti Tuhan mengutus Tuhan betul iya ada berapa Tuhan satu Tuhan mengutus Tuhan kok Tuhan satu Anda kan menggunakan logika terus kita pakai apa mimpi mimpi gitu kalau tidak memakai logika pakailah logika dari sudut pandang Tuhan kalau Tuhan itu kan maha besar artinya seperti ini maaf ya kalau Yesus berkata kalau Yesus berkata Bapak lebih besar daripada aku gimana itu memang iya memang Bapak lebih besar dari Yesus nah yang mana yang Tuhan Yesus atau Bapak tetap semuanya Tuhan berarti berarti yang besar Tuhan yang kecil Tuhan betul ada Tuhan ada Tuhan besar ada Tuhan kecil bukan karena ada Tuhan memang bagian daripada diri Tuhan itu ada tugasnya masing-masing bagini bro yang mengutus kata Yesus kata Yesus Bapak lebih besar daripada aku karena dia utus ya ada Tuhan besar ada Tuhan kecil bukan ada Tuhan besar Tuhan ada kecil tapi ketika dia diutus memang dia lebih kecil daripada yang mengutus iya artinya tapi yang kecil ini juga adalah Tuhan tidak karena satu hakikat jadi gini satu hakikat tidak perlu ditanya jadi tiga ya jadi dua Tuhan bagaimana ngejelasinya seperti Anda diri Anda sendiri kalau Anda punya kemampuan Anda punya kemampuan Anda bisa mengutus tangan Anda pergi 5 kilometer kalau Anda punya kemampuan dari sudut pandang ilahi ya tapi sayangnya Anda terbatas ruang dan waktu kalau Tuhan bedanya disitu jadi Tuhan mengutus sebagian dirinya bisa dari dirinya oke paham 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 sekarang paham artinya Tuhan mengutus sebagian dirinya jadi dia mengutus memperkecil dirinya di bumi tapi dia Tuhan itu sendiri kan begitu iya Tuhan memperkecil dirinya sendiri di muka bumi artinya Anda memperkecil itu seperti menyudutkan bukan memperkecil Tuhan itu tidak ada bagian diri-dirinya itu jadi diperkecil ketika melakukan tugasnya nah Yesus berkata Yesus berkata Bapak lebih besar daripada aku ada yang besar ada yang kecil betul artinya Bapak memperkecil dirinya menjadi manusia tapi manusia ini adalah Tuhan kecil Tuhan besar ada di surga itu kan bahasa Anda itu bahasa memperkecil memperkecil itu kan bahasa Anda Anda kan mengasumsikan memperkecil tapi yang jelasnya Tuhan mengutus sebagian dari dirinya bukan berarti harus diperkecil begitu kan ada yang besar ada yang kecil Bapak lebih besar daripada aku memang iya berarti ada Tuhan besar berarti ada Tuhan besar ada Tuhan kecil bang Handi tetap satu tetap satu jangan sabar sabar jangan mau diseret ke ajaran Romawi Yunani bang jadi gini saudara Anda belepotan ketika berbicara konsep Tuhan kenapa karena Anda sabar Anda mengawinkan ajaran para nabi dengan ajaran Romawi sehingga Anda belepotan satu Tuhan tapi yang Anda jelaskan tiga Tuhan dengarkan dulu sabar sabar oke silahkan ketika para nabi datang kepada Bani Israel Bani Israel itu tak ada yang taat kepada mereka sehingga Tuhan mengutuk Yeremia 9 nomor 11 aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing tempat persembunyian serigala-serigala aku akan membuat kota-kota Yehuda dan menjadi sunyi sepi tidak berpenduduk lagi satu kemudian dalam Yeskil 33 nomor 28 tanah ini akan kubuat musnah dan sunyi sepi dan kecongkakannya yang ditimbulkan kekuatannya akan berakhir gunung-gunung Israel akan menjadi sunyi sepi sehingga tidak seorang pun berani melintasinya Yesaya 60 data nomor 1 sampai nomor 22 itu jelas sekali bagaimana Tuhan murka dan akan menjadikan Yerusalem itu sebagai kota yang sunyi sepi lalu kemudian Yeremia 4 nomor 7 singa telah bangkit dari belukar pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi negeri tandus kota-kotamu akan dijadikan puing tidak ada yang mendiaminya kemudian di dalam Yeremia 34 nomor 22 sesungguhnya demikian lah firman Tuhan aku memberi perintah dan membawa mereka kembali ke kota ini untuk memeranginya merebutnya menghanguskannya dengan api aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi ketandusan tanpa penduduk Yeremia 33 nomor 10 beginilah firman Tuhan di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi rentuhan tanpa manusia tanpa hewan di kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia tanpa penduduk tanpa hewan kemudian Yesaya 6 nomor 11 kemudian aku bertanya sampai berapa lama ya Tuhan jawabnya sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi tidak ada lagi yang mendiami dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi sepi Yeremia 4 nomor 29 oleh karena hirupiku pasukan berkuda dan pemana seluruh negeri melarikan diri karena masuk ke dalam belukar dan naik ke bukit-bukit batu setiap kota sudah ditinggalkan dan tidak seorang meninggal di dalamnya jadi kalau Anda kemudian mengatakan poin-poin tentang konsep Tuhan itu Anda jelaskan tadi berasal dari para nabi nabi mana yang mengajarkan konsep yang barusan sementara tanah tempat kelahiran para nabi dimurkai oleh Allah dikutuki oleh Allah lantas Kristen ini dari mana kalau bukan dari Romawi Yunani yang mengambil kitabnya agama Yahudi kemudian dicocok-cocokkan dengan konsep mereka maka dari mana mereka dapatkan konsep itu makanya ketika tadi Anda mengatakan Bang Suma cuman mengambil mentapsir-tapsirkan kitabnya orang Yahudi loh apa Anda sadar bahwa kitabnya orang Yahudi yang Anda katakan perjanjian lama lalu kemudian ditapsir-tapsirkan dicocok-cocokkan dengan konsep Paulus apa konsep Roma dan Yunani yang dijual Paulus kepada mereka bagaimana mungkin kemudian Tuhan murka kepada orang Yahudi murka jangan bukan cuman hanya orang Yahudi bahkan tanahnya pun Allah murkai tiba-tiba Tuhan datang unyuk-unyuk jadi manusia untuk kalian orang Kristen dari mana logikanya orang Yahudi dimurkai kotanya dijadikan kota sepi tanahnya jadi tanah tanah tandus kemudian Allah memalingkan wajahnya dari sana gak mau lagi menatap mereka tiba-tiba tiba-tiba muncul sekelomporan di Antioquia Tuhan pencipta langit dan bumi datang lahir di kandang binatang mati untuk kalian waduh keliru dong keliru makanya saya katakan cobalah belajar mendalam terhadap kitabnya orang Yahudi yang Anda jelaskan tadi itu adalah konsep Helenisme Tuhan datang menjelma menjadi manusia Tuhan mengutus Tuhan Tuhan kemudian mengutus dirinya sendiri ini konsep dari mana Anda damatkan kalau bukan dari Romawi Yunani ingat saya pahamkan kembali kepada saudara sebelum Kristen itu di Antioquia ada Romawi Yunani konsep keyakinannya mereka itu sudah trinitas mereka mengakui bahwa Dewa mereka nusul menjadi manusia dari darah perawan itu konsep Romawi Yunani kemudian lalu kemudian Paulus menjajakan konsep yang sama kepada mereka laris tapi coba kalau Paulus itu menjual ke Yahudi menjajakan ajarannya ke Yahudi tidak akan mungkin diterima oleh orang Yahudi nah ada yang lebih baik kalau Anda kabur itu adalah jalan satu-satu yang untuk menyelamatkan diri Anda untuk tetap beragama Kristen karena kalau tidak Anda akan dipermalukan kabur adalah jalan yang terbaik kenapa? tidak mungkin kemudian Allah murka kepada orang Yahudi karena orang Yahudi meninggalkan ketetapan dan aturannya tiba-tiba dia datang menjadi manusia lahir menjadi manusia kemudian besar dibunuh oleh manusia untuk Kristen sementara jangankan Kristen yang tidak taat kepada aturan-aturannya yang tidak bersunat yang makan babi dan membatalkan semua hukum-hukumnya sedangkan Yerusalem ajak Allah murka murka semurka-murkanya Allah itu kepada Yerusalem kepada keturunan Yaakub eh tiba-tiba ada orang dari Roma Yonadi mengaku bahwasanya kami ini adalah pelanjut tongkat estafet Yahudi Petrus menerikan gereja pertama ya ampun mimpinya kebangetan kebangetan mimpinya kalian itu adalah lebih baik mari gunakan akal sehat untuk mempelajari apa yang anda genggam sebagai buku sebagai kitab suci silahkan kamu itu siapa? oh saya penginjil saya penginjil bang saya penginjil gratis yang tidak pungut perpuluhan kayak pendeta-pendeta kalian paham? bangset bangset tau kenapa? kenapa bisa bangset? saya mengajarkan ajaran Yesus kok dikatakan bangset biarkan, biarkan, biarkan memang serigala kalau digini dikulitin kulitnya begini memang dia apa yang salah dengan penjelasan saya? silahkan anda bantah apa yang salah? lihat Muhammadmu Muhammadmu aja mati karena diracun tau gak kamu? lah Yesus mati karena diracun minum anggur Yohanes 30 nomor 19 setelah dia minum anggur asam maka matilah dia eh mati diracun hey gak sadar ini gak sadar mau kutuangkan di kepala anda tua satu cergen supaya sadar Yesus kalian rendahkan minum anggur habis minum anggur mati dia di atas tiang salib enak kali kalian saya menjelaskan Yesus itu Nabi dan Rasul yang suci yang tidak seperti di dalam kitab kalian pahami itu oke ya silahkan saya tadi saya terlempar atau gimana ya? oke nah saya justru justru saya mendapatkan ide dari Quran anda Bang Jumah kenapa bisa Tuhan menuju oh ciknya yang jelek ciknya yang kurang bagus Bang pertanyaannya halo iya lanjut kurang bagus ya suara saya udah justru saya juga mendapati hal yang sama dalam dalam ayat Quran surah 7 143 dimana ketika Musa melihat Tuhan Allah ya oh sorry bukan Tuhan Allah di Quran nah anda justru kalau mengatakan Tuhan tidak mungkin ketika Tuhan menuju siapa yang menuju coba coba anda pakai logika dulu Bang Jumah ya anda mengatakan itu dari Yunani dari Romawi Tuhan itu Nujul menampakkan diri kok anda tidak terima artinya Tuhan itu apa memang iya ketika Musa melihat Tuhan itu hanya setumpuk awan apa anda setuju Tuhan kita setumpuk awan atau anda setuju Tuhan itu hanya sebesar mikrofon yang berbicara ketika berbicara dengan Musa pada surah 7 tersebut nah kalau anda mencoba menafsirkan siapa Tuhan dengan pola pikir anda berarti Tuhan itu satu picis tidak pernah nujul tidak pernah terlihat justru anda yang keliru bro kalau anda menggambarkan menganalogikan Tuhan itu hanya satu gitu tanpa mampu eksis di tempat-tempat lain padahal dia mampu menyatakannya eksis di tempat lain sekalipun dia berada di tempat yang berbeda itu justru anda merendahkan justru anda sebagai Quranannya sendiri tidak merendahkan Tuhan sebenarnya karena mereka itu ya saya kalau saya katakan maaf ayat Al-Quran itu adalah hafalan-hapalan zaman itu abad ke-6 tentang Tuhan pernah menujul kepada Musa itu hafalan itu sudah ada dan menjadi Quran setelah setelah Muhammad meninggal kemudian Umar dan Zaid mengumpulkan semua hafalan-hapalan itu dibantu Zaid dan kawan-kawan jadilah ayat-ayat Al-Quran dari hafalan-hapalan cuplikan-cuplikan ya kalau di saya katakan itu juga mantra-mantra karena kebanyakan juga memang ya maaf ya teman-teman muslim ya kebanyakan sih mempercayai tahayul ayat Al-Quran itu bisa mendatangkan rejeki kalau dibuat firman Allah itu dalam bentuk kaligrafi itu pemahaman-pemahaman justru keliru bagaimana mungkin satu wahyu Allah atau wahyu Tuhan ketika dibuat dalam Arabik gitu sehingga bisa menjadi mengusir setan atau bisa jadi mendatangkan rejeki justru nah jadi kalau saya bukan kita kita membedah sebenarnya sebenarnya esesi keberadaan Tuhan kita itu seperti apa dan Quran menggambarkan sendiri Tuhan itu mampu menuju Tuhan itu memang Esa betul Tuhan itu memang tunggal satu iya tapi kalau dalam pikiran kita satu itu daripada bro bentar saya potong daripada dijadiin patung gimana oh itu itu lain konsep nanti kita bahas yang lain kita bahas itu topiknya ya kau bawa ke situ jadi saya ajar Tuhanmu eh Tuhanmu itu dijadiin patung bro gimana itu bener apa enggak jangan kita gini jangan lompat-lompat jadi tuntas dulu makanya saya tada tuntas dulu tadi tentang yang Bang Jumah katakan kita dari Romawi tentang bahwasannya Tuhan itu mampu menuju mengutus dirinya sendiri ke bumi justru Quran itu mengklarifikasi itu benar-benar terjadi kepada Musa kecuali kepada Muhammad memang tidak pernah Allah menuju dan itu memang agak menyedihkan sih sebenarnya tapi tidak masalah karena itu iman Anda saya menghargai Anda juga jadi nah intinya iman kita itu boleh kita beriman tapi tetap kita harus gunakan analogi berpikir kita juga seperti itu nah jadi kalau Anda menganalogikan Tuhan itu satu satu top gitu tak bisa ngapa-ngapain poinnya apa poinnya apa poinnya bahwasannya sang firman adalah dari Bapak keluar dari diri Bapak sendiri yaitu Yesus Kristus yang adalah Raja Tuhan dan Juru selamat menjadi Hakim yang adil memiliki kebesaran dan di bumi dan di sorga dan Muhammad ketika sunahnya juga mengatakan ingatlah kepada Ismail Masih saya justru meluruskan Quran hadis-hadis Anda coba baca coba baca datamu bisa lu baca gak kalau mau meluruskan coba silahkan dibaca disitu kamu yang baca dong kamu yang bawa silahkan silahkan baca lanjut data yang mana data yang Quran saudara blessing official mulut itu memang apapun bisa dikatakan tapi sayang sekali kalau mulut bicara tidak seiring dengan kemampuan akal itu naif Anda mencoba menjelaskan kepada saya tentang Al-Quran kapasitas Anda gak ada sampai disana Anda tidak mau dengar sabar sabar nanti bang Juma jelaskan coba surat 7143 silahkan jelas saya akan jelaskan saya akan jelaskan silahkan makanya saya katakan Anda ingin menjelaskan Al-Quran kepada saya sedangkan kitab Anda sendiri Anda tidak bisa pahami dengan akal gak bisa Anda cuma beriman sebelum saya masuk ke dalam surah Al-Araf ayat 143 satu hal yang perlu Anda pahami di dalam Al-Quran Al-Syura ayat 51 Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan Bismillahirrahmanirrahim tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah Tuhan pencipta lagi dan bumi akan berbicara kepadanya langsung kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang padir atau dengan mengutus malaikat itu seirama dengan kitabnya orang Yahudi bilangan 12 nomor 6 lalu berfirmanlah Tuhan dengarkanlah firmanku ini jika diantara kamu ada seorang Nabi maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan Nabi tersebut aku berbicara dia dalam mimpi ingat ini pernyataan kitabnya orang Yahudi sabar sabar nanti anda tanggapi ayat Quran tadi tolong dijelasin iya ini saya akan masuk ke sana saya akan masuk ke sana saya tahu tarap pemahaman anda itu tidak akan pernah bisa keluar kalau anda saya tidak jelaskan dari kitabnya orang Yahudi yang anda ambil nah kemudian ketika anda sudah memahami Tuhan tidak berbicara langsung lalu kemudian yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam itu adalah pernyataan Tuhan layaknya saya menyatakan diri kepada anda apakah anda berbicara dengan saya sekarang saya ada di hadapan anda tidak saya di Makassar anda ada di Jawa atau di mana anda bisa mengetahui keberadaan saya saya berbicara kepada anda melalui HP anda saya menyatakan diri melalui HP Allah menyatakan diri melalui perantaraan Al-Quran Surah Al-Araf ayat 143 kata Musa kepada pernyataan Allah yang dia lihat ya Rab aku percaya engkau itu ada aku yakin engkau itu ada engkau itu wujud tapi ya Rab izinkan aku untuk melihat dirimu apa kata Allah kemudian sesungguhnya kau tidak akan mampu melihatku ini sudah ini sudah bercakap-cakap nih Tuhan sudah menyatakan diri kepada Nabi Musa Musa minta ya Rab aku ingin melihatmu apa kata Allah lantarani kamu tidak akan mampu melihatku wahai Musa makanya di dalam kitab keluaran dikatakan tidak ada orang yang melihat Tuhan bisa hidup tidak ada tidak ada karena kenapa anda cuma baca di dalam Al-Quran Al-Karim jelas dikatakan di Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala la'isaka mislihi say pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun kalau anda tidak percaya ini baca kitabnya Yahudi 2 Samuel 7 nomor 22 1 Tawarik 17 nomor 20 Yeremia 10 nomor 6 semua dikatakan dengan jelas Tuhan tidak sama dengan apapun la'isaka mislihi say sabar sabar la'isaka mislihi say 1 Tawarik 17 nomor 20 la'isaka mislihi say tidak ada yang serupa dengan Tuhan samkan itu dulu kalau tidak ada yang serupa dengan Tuhan berarti tidak ada kemudian makhluk yang bisa diserupakan dengan Tuhan nah dari mana Yesus ini bisa jadi Tuhan sementara Tuhan mengatakan dirinya tidak ada yang sama seperti aku Yesus sama seperti saya Yesus sama seperti anda manusia dan anda boleh lihat di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2 Yesus akan datang kita akan melihat Yesus dalam dalam keadaannya yang sebenarnya kita akan sama seperti Yesus sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya berarti Yesus sama dengan kita sementara Tuhan tidak sama dengan apapun baca 1 Tawarik 17 nomor 20 2 Samuel 7 nomor 22 Yeremia 10 nomor 6 oke silahkan oke kita bergantian aja Bang Juma ya anda tadi menjelaskan surah 7 143 tapi disitu jelas-jelas bahwasannya Allah itu bisa berkomunikasi dengan Musa setuju dan anda setuju ya dan di surah 28 ayat 30 langsung juga suara itu dan dalam bentuk api di semak-semak itu juga copy pastinya di kitab Torah ada yang sama seperti itu kisahnya dalam surah 28 30 itu langsung Tuhan berbicara juga dengan Musa langsung ya Tuhanku langsung ada komunikasi dua arah disana nah kalau anda melihat ini memang ada beberapa di ayat kita mengatakan Tuhan itu tidak pernah disamakan yes betul tapi bukan berarti tidak bisa disamakan dengan apapun bukan berarti Tuhan itu sama sekali tidak boleh sama sekali ada kesamaan untuk memahami kita bagaimana kita mengetahui kata siapa kata siapa ada kesamaan kata siapa itu tadi tidak ada suara manusia dengan Tuhan Musa di surah 28 30 juga ada saya berkata saya berkata dari pasar apakah saya pasar bukan masalah pasar maksudnya Tuhan berkata dari pohon Tuhan berkata dari pohon apakah Tuhan itu pohon saya berkata dari pasar apakah saya pasar mau artinya seperti ini dengar ya ketika ada suara saya mau tanya ketika ada suara di bumi berbicara kepada nabinya Musa saya mau artinya membuka pikiran anda ketika Tuhan berusaha menampakkan dirinya menyampaikan misi hatinya kepada manusia lewat nabinya pertanyaan saya apakah Tuhan itu sekecil suara itu kan tidak Tuhan itu kan besar sih sebenarnya kita bahkan tidak tahu menjangkau dia tapi dia menyatakan dirinya dalam suara nah suara itu kan seakan-akan kan ciptaan ciptaan tapi kenapa Tuhan menampakkan diri kepada sorry kenapa Tuhan menampakkan diri kepada Musa karena dengan begitulah supaya manusia mengetahui isi hati Tuhan nah itulah yang terjadi tunggu dulu tunggu dulu Tuhan tidak menampakkan diri Tuhan menyatakan diri bukan menampakkan diri menyatakan diri oh gak bisa sekarang gini saya menyatakan diri kepada anda dengarkan saya menyatakan diri kepada anda melalui HP saya tidak menampakkan diri kepada anda paham menampakkan diri anda menampakkan diri kepada saya tapi kalau dengan alat elektronik kita kan alat elektronik zaman itu dilihat dengan mata bro anda paham inilah inilah yang diterangkan inilah yang diterangkan inilah yang diterangkan Al-Quran surah as-surah ayat 51 wa maka nali basarin ayyukan limahullah tidak pantas tidak pantas bagi manusia kemudian bahwa Allah akan berbicara kepadanya langsung kecuali seperti yang terjadi terhadap Musa apa itu perantaraan wahyu dari belakang tabir atau mengutus malaikat jadi yang terjadi terhadap Musa itu sudah diterangkan dalam Al-Quran makanya Tuhan mengatakan kepada Musa lantarani wahai Musa kau tidak bisa melihatku berarti Tuhan hanya menyatakan diri kepada Musa melalui perantaraan suara belum paham juga Masya Allah Astagfirullah itu di surah surah 7 143 Tuhan bahkan yang sama dengan ayat itu dalam kitab kitab kami keluaran Tuhan menampakkan punggungnya disitu di original text kami ya memang agak mirip ceritanya disitu memang tidak ditunjukkan di Quran menampakkan punggungnya tapi di surah 28 ayat 30 dalam Quran di Alkitab hal yang sama itu terjadi benar-benar menampakkan diri dengan mata ada melihat api bukan hanya suara ya melihat api kemudian ada suara ada satu cahaya disana itu penampakan Tuhan atau manifestasi kalau Anda menolak itu Anda menolak membohongi Quran Anda sendiri sama saja Anda menginjak-enjak Quran kalau Anda mengatakan Tuhan tidak mampu menyatakan dirinya eksis kepada Nabinya Anda sama dengan membohongi diri Anda dan terutama menginjak-enjak Quran Anda sendiri saya sudah mengatakan Tuhan menyatakan diri Tuhan sudah menyatakan diri kepada Nabi Busta bahkan menampakkan diri Quran Anda mengatakan lihat ada api ada mata disana lihat ada api siapa yang dilihat disana siapa yang dilihat ya itu tadi satu penampakan kewujudan ilahi muncul dalam bentuk kaya dan api jadi maksud Anda itu Tuhan itu bentuknya seperti api gitu nah justru itu makanya kita masuk kepada Mesias yang dijanjikan oh itu makanya 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 tadi saya katakan kepada saudara bahwa saya yang Anda ajarkan ini ajaran Romawi Yunani keluaran 33 saya mengajarkan Quran dengarkan saya mengajarkan Quran Anda nenekmu kipir keluaran 33 nomor 20 firmannya engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup Yesus Yesus kebalik kan Yesus kebalik kan dia dipandang dia yang mati betul atau tidak tunggu tunggu bukan seperti apanya yang mau ditunggu apanya yang mau ditunggu bung jangan beranalogi disini jangan beranalogi dengar dulu apakah Musa mati setelah melihat cahaya penunculan Tuhan dia tidak mati dia tidak mati karena yang dilihat itu bukan Tuhan itu pernyataan oh tidak Tuhan penyataan Tuhan dan penampakan Tuhan nenek mungkin dari mana ada semua juga bisa nampak gak ada gak ada berarti 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 data ini bohong surah yang mana lagi yang anda ingin bawa silahkan tadi sudah jelas ya Nabi Musa sendiri sudah menerangkan Tuhan sendiri sudah menjelaskan lantarani wahai Musa kau tidak bisa melihatku terus kenapa anda mengatakan bahwa Musa melihat Tuhan ya kenapa oke dan kami juga mengakui dengar bro ya kami juga mengakui Tuhan tidak bisa Tuhan tidak bisa dilihat tapi bisa dibunuh ada-ada aja kamu kawan kawan Bang Handi Bang Handi orang dari mana ini Bang Handi keluaran 33 nomor 20 keluaran 33 nomor 20 engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup Musa tetap hidup berarti dia tidak memandang Tuhan ayo Musa mati gak pada saat dia ada suara dia dengarkan saat dia melihat ada api di semak duri mati gak Musa tidak kenapa karena yang dia pandang itu bukan Tuhan itu pernyataan Tuhan yang mengatakan weh Musa saya ada loh sama seperti anda mendengarkan suara saya di HP hai teman semua itu ada loh hati-hati kalau dia ada itu pernyataan saya kepada saudara makanya Al-Quran sudah menggariskan itu sudah jelas tiga poin ini cara Tuhan berkomunikasi kepada para nabi dan rasulnya termasuk kepada Musa termasuk kepada Abraham begitu juga kepada nabi Isa alaih sahab gitu bang jangan kau katakan Tuhan yang datang anda tenang saja anda tenang saja santai saja aku tanya aku tanya aku tanya kita tidak bisa jawab Johannes Johannes 4 ayat 12 Johannes 4 ayat 12 juga mengatakan mengatakan bahwasannya Allah itu tidak pernah melihat Allah itu tidak pernah ada yang melihat tidak pernah di luaranya pun wajahnya pun tidak bisa kau lihat iya aduh kamu tidak bisa baca Bible juga tunggu dulu tunggu dulu nah justru dengar ya saya ulang ya bahwasannya kita juga setuju Tuhan Bapak Surgawi tidak ada yang bisa melihat saya deal ya sampai disini mungkin ayat Quran aja berarti anda sudah akui kan setuju tunggu tunggu dulu sampai disini bahwa saya juga setuju dengar makanya dengar dulu Bang Jumat tapi saya juga setuju saya juga setuju surah 2830 ya apalagi itu saya setuju surah 2830 bahwasannya Tuhan yang tidak terlihat yang transcended yang tidak terlihat tidak terjangkau tapi bisa muncul dalam imanen bisa menyatakan diri memperlihatkan diri sesuai dengan surah 2830 termasuk juga tadi surah 7143 itu iman saya iman saya sesuai Bang kan tadi saya sudah katakan kepada saudara anda tidak ada di Makassar tapi saya bisa menyatakan diri saya kepada anda ini anda membuat analogi Tuhan seperti itu ini ini terlalu remeh ini sudah jelas ini ada tiga cara Tuhan menyatakan diri kepada utusannya melalui wahyu melalui tabir kemudian apa malaikat nah yang terjadi di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 30 yang anda katakan itu ketika Musa ke tempat api yang disuruh dari arah pinggir sebelah kanan lembah dari sebatang pohon wahai Musa sungguh aku adalah Allah Tuhan seluruh alam nah ketika itu kedengaran gak suara itu sama Musa kedengaran betul kedengaran nah terus nah terus sekarang pertanyaannya sekarang pertanyaannya ketika anda mendengarkan suara saya apakah saya yang di hp itu ya iya dong siapa lagi anda lah ini yang bicara ini jumah ini kan iya maksud saya maksud saya hp itu ada saya disitu di hp saya mau tanya ketika saya mendengar anda berbicara disini ada berapa jumah cuma satu sumah betul satu jumah tapi suara anda ada disini ya apakah yang ada disitu adalah saya anda ada disini mau dibawa ke ketika saya ada jumah jadi menurut anda apa eh dengar apa merk hp anda itu samsung tuku tuku samsung dimana anda membeli sumah tunggu tunggu ketika suara anda saya rekam ketika anda saya rekam disini ketika anda saya rekam disini ini sudah menghadirkan pribadi anda disini ini sudah bisa menjadi dasar saya untuk menuntut anda ini sudah ya sudah kalau saya ada salah penjarakan aja itu hp boleh bukan bukan harus ada yang dipenjarakan hpnya gak bisa dipenjarakan anda yang dipenjarakan berarti hp itu bukan saya mudah-mudahan anda bisa waras dengan dengan analogi itu berarti berarti hp berarti hp itu bukan saya kalau saya salah kalau saya salah silahkan anda penjarakan hp itu boleh gak bukan hp yang dipenjarakan sumbernya yang dipenjarakan sumber suapnya berarti berarti hp yang kau dengarkan tadi yang kamu rekam itu bukan saya selesai kan kita suara anda tapi anda yang dipenjarakan loh berarti bukan hp itu bukan saya suara anda ada disini walaupun anda saya tanya hp itu saya atau bukan suara anda bukan hp ini hp ini milik saya udah selesai selesai kan kita selesai kan gitu lah anda udah paham tentang Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 30 udah paham konsep Islam udah ini mematahkan analogi anda bahwa Tuhan itu hari ini pemahaman anda dipatahkan dengan analogimu tentang handphone itu udah kembali ke topik kembali ke topik topik lain topiknya begini ya tadi gak kurang jelas yang yang dilihat di bumi yang dilahirkan Buna Maria itu Tuhan apa bukan yang dilihat ini dari dari dulu selesai ini kerjaannya nanya-nanya dulu saya ini ikuti anda dulu ini ini kita ini tadi kan Bang Jumah udah menjawab semuanya bahwa Tuhan itu gak bisa dilihat Tuhan itu sang penca dengerin dulu lah menjelaskan salah semua yaudah kalau salah begini kayak iya jadi gini selera aku ini silakan dengan penilaian Tuhan itu kan jelas di Bible itu suaranya pun tidak bisa kamu lihat rupanya pun suaranya pun tidak bisa kamu dengerin dulu gantian bicara suaranya pun tidak bisa kamu dengar rupanya pun tidak bisa kamu lihat salah bukan seperti itu oke gak apa-apa salah ya anda yang benarkan nanti Yesus sekarang itu Tuhan apakah ibunya pernah melihat anaknya maksudnya apakah Bunda Maria pernah melihat anaknya anaknya Yesus ya pernah kelihatan gak kelihatan berarti yang kelihatan itu Tuhan atau bukan yang kelihatan itu secara fisik manusia berarti bukan Tuhan tapi dalam dirinya ada unsur ketuhanan yang mana unsur ketuhanan dalam diri Yesus yang mana sama seperti yang di Quran anda ketika yang mana jangan ke Quran yang mana dalam diri Yesus yang mana gak bisa dijelaskan nanti saya tanya kalau anda gak bisa jelaskan kenapa anda berpendapat loh saya mau tanya yang mana Tuhan jangan tanya jangan tanya kalau anda gak bisa menjelaskan pertengahan sama seperti itu kalau anda tidak bisa menjelaskan kenapa anda berpendapat yang mana Tuhan ketika berbicara kepada kepada Musa gimana sini anda balik kita berbicara dengan sudah dijelaskan tadi Tuhan itu menurut Bible anda itu rupanya tidak bisa kau lihat suaranya pun tidak bisa kau dengar sedangkan yang lu Tuhan ini yang salah sebelum anda melanjutkan saya bacakan sejelas-jelasnya begini 1 Johannes saya bacakan 1 Johannes 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 537 saya bacain ya 1 Johannes dengerin dulu saya yang ngomong Johannes 537 Bapak yang mengutus aku dialah yang bersaksi tentang aku kamu tidak pernah mendengar suaranya rupanya pun tidak pernah kamu lihat artinya Bapak ini tidak punya rupa dan tidak pernah didengarkan suaranya secara langsung menurut Yesus oke sedangkan Tuhanmu ini pernah didengarkan suaranya waktu dia baik rupanya juga pernah dilihat oleh ibunya karena tidak mungkin Yesus lahir tidak punya rupa pertinya ini adalah apakah anaknya bunda Maria ini adalah Tuhanmu atau bukan oke saya jawab ya saya jawab langsung ya boleh oke ayat ayat yang tadi yang anda baca perkataan Yesus kepada orang-orang yang berkumpul disitu bukan berarti ayat itu lantas menafsirkan atau menggugurkan ada suara Tuhan pada kitab Quran Anda tadi yang sama dengan di Bible kok lari ke Al-Quran sih jangan kelari ke Al-Quran jadi omong Yesus nggak usah nggak usah mengahaminya nggak usah mengahaminya nggak usah pertanggung jawabkan saja sekarang kan gini ayat itu kan dikasakan Anda tidak pernah mendengar katanya kan Yesus yang ngomong Yesus yang ngomong kepada orang-orang yang ada disitu katakan ada 10 orang siapa disana nggak ada nggak ada 10 orang disitu kamu yang nama-nama untuk katakan 50 orang tidak ada tidak ada dia kan sedang mengajar bro jadi gini kita menafsir Alkitab itu kita menafsir Alkitab ada namanya konteks bro konteks konteksnya apa itu konteks gini contohnya saya lagi ngomong mungkin besok saya mengatakan ikan asin pas lagi makan tapi besok saya bicara ikan asin lagi goreng ikan gitu beda situasinya beda nah ketika Anda membaca ayat itu itu bukan berarti jadi rujukan atau jadi tafsir bahwasannya Tuhan tidak pernah bersuara justru Anda berusaha menggugurkan Tuhan menampakkan suaranya menampakkan wujudnya di kitab perjanjian lama atau Torah Yahudi tidak seperti itu bukan berarti ayat yang Anda baca tadi lantas menggugurkan semua ayat lain itu kok dari kemana-mana bro saya ulang kembali saya ulang kembali jangan diputer kayak gasing Yesus berkata kamu tidak pernah mendengar suaranya rupanya pun tidak pernah kamu lihat kamu setuju atau tidak pernyataan Yesus ini A setuju B tidak setuju atau tidak bro jawab jawab Jonas 537 setuju atau tidak jawab pelan-pelan bah oh pelan-pelan ya Yesus yang ngomong kamu setuju lah omongan Yesus lanjut coba yang halus bertanyaannya jawab begitu bang handi bang becik sudah ketemu belum halo oh sorry saya mulut rupanya lupa saya oke saya jawab ayat itu ayat itu tadi yang anda baca ayatnya sebelumnya Yesus sedang mengajar kepada ahli-ahli taurat ahli-ahli parisi dan memang benar pada saat itu Tuhan mengatakan kepada mereka seorang pun pernah mereka mendengar suara Tuhan dan saya pernah mendengar kata Yesus untuk konteks di situasi itu itu betul oke halo oke nah jadi di ayat yang yang lain dikatakan tidak ada seorang pun melihat Allah itu baru masuk ke tafsir jadi gini kita membaca Alkitab itu ada namanya rentetan konteks jadi kita harus baca satu prekop tidak bisa sepenggal-sepenggal seperti tadi kalau kita sepenggal-sepenggal seperti itu gitu bisa salah tafsir soalnya ayatnya ayat menjawab ayat itu ada rentetannya di atas sebelumnya gitu beda dengan Quran Anda kan beda sangat beda sekali gitu jadi bukan berarti karena Anda baca ayat itu langsung semua menggugurkan bahwasannya Tuhan tidak pernah menyatakan suaranya menyatakan wujudnya ke bumi bahkan yang kami percayai Yesus yang adalah sang firman wujud ke bumi mewujud langsung itu iman kami gitu loh kalau Anda tidak terima itu sahat Anda begitu oke silahkan Bang Handi kemana ya Bang Handi Dinda Kores saya ada iya lanjut lanjut ditanggapi teman kita ini biar kita arahkan pelan-pelan silahkan oke kalau memang Tuhan itu turun langsung ke bumi terus kenapa Stefanus kok tafsirannya ini sesat ya di kisah para apostolos 7 nomor 38 sama nomor 51 silahkan dibaca nomor 38 sama 51 kalau mau dibaca dari Matthius sampai ke wahyu dulu boleh gue tungguin keberatan Anda yang mana coba yang mana ayat itu cukup panjang itu coba yang mana keberatannya iya itu yang kisah para apostolos 7 38 sama 51 itu dibaca iya itu Stefanus Stefanus ketika mati memati di dihukum gitu lah masalahnya dimana masalahnya ini kan Musani harusnya ngobrolnya sama Tuhan langsung kok disini ngobrolnya sama malaikat disini kalau bukan itu mungkin pertanyaannya coba 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 hehehe 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 dalam sidang tamu 請 pada ngurut diantara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai lolololololos kisah para si berapa itu tunggu tunggu kisah para si tadi lolololol coba detaille layetnya coba detaille layetnya coba kita para apostolos 7 nomor 38 738 Oke dan 51 katanya Tuhan turun langsung menuju langsung ini kok malaikat disini sosok ini stefan disini di sini tidak ada masalah karena Musa di kitab Torah Yahudi di ayat Quran memang cuma ada beberapa ayat ya Surah 28 sama Surah 7 tadi ya tapi kalau di Alkitab ada banyak memang tunggu-tunggu bagus kalau di Alkitab jelas Musa itu Allah itu berfirman langsung kepada Musa tapi kalau dalam perjanjian baru Musa ini kok yang bersirmannya malaikat bukan Tuhan itu yang saya bingung jadi gini terang coba itu Musa itu bukan hanya dengan Tuhan berfirman langsung dengan Malaika juga pernah itu penafsirannya paham yaudah dimana ngomong Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai ada nggak Tuhan berfirman eh enggak mesti jadi gini enggak mesti harus gimana berjelasinnya jadi kalau ada di situ nggak mesti kalau tidak dengar Bang Jumbo ngomong Tuhan tuh bisa bicara lewat perantaranya lewat malaikat lewat apa ya kenapa ketika ngobrol sama Musa kok Tuhannya nggak pernah mongol menurut Stefanus sasa saja itu kan rendah Tuhan tidak bisa kau garu-garu rendah Allah kalau gitu bukan sesuatu ada banyak peristiwa tunggu-tunggu Bro ada banyak peristiwa Anda kalau mau tahu rentetannya Musa itu kadang berbicara dengan malaikat Musa itu berbicara dengan awan pun pernah dengan banyak maksa lho Bro Bukannya kenapa sepanut disini ngomongnya malaikat yang berfirman dan memang jauh Cina hai 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 hai